Sempat mengakui meminjam uang 500 juta rupiah dari Denny Cagur untuk membeli rumah. Komika, Marcel Widianto akhirnya bisa melunasi utang uang tersebut. Awalnya Marcel sudah mengembalikan uang sebesar 200 juta rupiah dan kini dia pun mengembalikan sisa uang pinjamannya sebesar 300 juta rupiah. Digutip dari Youtube, Marcel Widianto sambil memberikan amplop tebal warna coklat. Marcel pun mengucapkan terima kasihnya pada Denny yang rela mengeluarkan uang begitu besar tanpa pernah menagih kembali. Denny kemudian menerima uang tersebut namun masih sempat bertanya tentang kondisi keuangan Marcel saat ini. Dan setelah berkali-kali diakini oleh Marcel kalau kondisi ekonominya sudah baik-baik saja, Denny akhirnya menerima uang tersebut. Marcel pun dibuat terkejut dengan kebaikan Denny yang mau meminjamkan uang tanpa harus ada jaminan apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!